Hai kalau menurut saya sangat menguntungkan karena yang sudah saya coba bisa dua hari sekali ini tinggal kalau hadakan relatif tapi yang jelas kalau menurut saya itu sangat-sangat memiliki ada pun faktor apa ya nasib itu masing-masing itu kita selalu bersyukur dengan yang di atas rumi yang tidak apa tekun itu ya tapi kalau kita kena coba sebentar terus kita goyang segala apapun usaha apapun pasti mengalami coba ya segala sesuatunya kita mencoba ini saat kemarin dicoba kalau itu ada dua kolam sih memang betul yang telak gitu ya kalau dihitung yang satu kolam ada yang mati dua ada mati tiga itu seperti halnya di kelompok saya kenapa kelompok Manunggal itu dari jumlah 215 kolam tersisa hanya 15% yang itu tetap saya tetap semangat aktif sudah yang namanya usaha kita pasti ada cobaan kita semangat yang penting semangat tekun kemudian untuk perawatan di garis makiman Insya Allah ini akan berhasil berawal saya memang waktu itu kan saya mengabdi di sekolah MTS selama 15 tahun yang namanya manusia itu butuh meningkatkan sehingga berawal itu saya kebetulan juga menjadi ketua karantaruna kemudian saya mengajak teman-teman untuk apa ya belajar biur usaha kemudian saat bikin apa sewa lahan untuk bikin kolam dengan teman-teman berawal itu saya orang lima terus empat bulan kemudian itu memang sangat menyuruhkan pada awal itu bikin kolam dengan sewa lahan modal per orang itu pertama itu lima orang kemudian eh saya patungan itu ya 4 bulan Alhamdulillah berhasil sehingga dilirik sama teman-teman yang lain dari teman-teman karantaruna ingin bergabung lagi sehingga bikin lagi ada 10 orang jadi dua kelompok saya secara pribadi kepengen untuk mandi dengan sama sendiri itu kan enggak banyak aturan enggak banyak apa kan gitu ya kita modal sendiri ini terus kita mau untung sendiri kita mau rugikan tanggung sendiri Pak ini sehingga saya bikin ini saya ada teman saya Mbak kebetulan masih saudara saya yang penyalakan ini saya sewa ini area luas tanah di sekitar 91 kubin saya bikin kolam ini saya borong anda satu kolamnya itu ukuran tiga kali empat itu 200 titik kemudian untuk isinya satu kolam ini saya isi indukan ada lima tapi yang standar itu tiga kali lima untuk pengisian satu kolam itu eh lima ekor jadi percantan satu pertimbangan itu itu idealnya tapi berkait hasil itu kita sih memang setempat dengan kuasa tapi kita tetap berpaya optimis ya karena tidak lepas dari kuasa atau iklim nah kalau saya ambil rata-rata ini ya berapa satu saya sudah mencoba Pak jadi satu pintu gitu ya pertina sama pecantan saya praktekan nah kalau gurames itu kurung waktu dari telur sampai bertelur lagi itu berapa hari saya tanya sama teman-teman itu konon ceritanya kira-kira itu 46 hari ada yang bilang ya sekitar 50 hari tapi saya praktekkan saya buktikan itu saat bikin satu kolam saya setelah ikutan satu pecantan satu petina hanya kurung waktu rata-rata karena tiga kali lagi berturut-rata 30 hari pertama itu saya coba ternyata hanya dua kerung waktu 28 hari bertelur kemudian telurnya seangkat kemudian eh kedua kalinya 31 hari yang ketiga kalinya 29 hari berarti kalau kita ambil rata-rata kan hanya 30 hari kalau ini semua itu ada 36 total induk ya lima kali tapi 36 ini enggak diisi indukan semua Pak yang paling ujung sana eh berdampingan dengan irigasi itu memang yang dua kolam itu steril artinya dibikin kolam untuk filterisasi kemudian yang paling ujung belah sana itu memang dibikin kolam gede ini untuk penampungan eh apa telur-telur yang lepas di kolam ini yang yang tertinggal udah segede-gede ini atau yang segini saya pindahin kesana jadi enggak jadi dari jumlah 36 enggak saya isi indukan semua jadi yang saya isi indukan hanya 33 33 berat badan minimal itu usia betina induknya gitu ya baik betina mau pertanyaan itu yang usianya di atas lima tahun lah dan itu terus berat badannya minimal itu satu kilo setengah itu untuk kualitas bagus tapi kalau yang masih satu kilo rata ini kurang itu masih kurang bagus kualitas telurnya eh desa praktek kan calah-calah kan seperti kolam nomor 15 nomor 14 itu kan kolam yang gede-gede itu indukannya yang beratnya eh pejantannya itu empat kilo pertanyaannya sudah kilo sekali telur itu sampai 13 ribu putir gitu ya 13 ribu putir tapi kan enggak meski itu kutus semua kan ada yang jomblo gitu lah paling kena sekitar 12.000 kalau ini sih sebenarnya dalam satu kolam itu kan eh betina eh sama pejantan gitu ya ya sabar itu lah kalau ciri-ciri yang pejantan itu kan siripnya sini karena hitam ada hitamnya eh no kalau apa kuning semua kalau yang jangan tapi kalau yang betina ini ada-ada hitamnya kalau pejantan ini kuning semua polos ini ciri-ciri itu kemudian dimasukin nanti kalau kalau itu nanti kan ya apa ya saling oyak-oyakan lah ini seperti ini saat dibikin apa dibikin mediasi untuk pembuatan sarang di masing-masing produk saya bikin sarang iya sarapet kelapa itu untuk kalau satu bulan saat bikin rata-rata itu sampai 100 dipikin rata-rata seratus eh 70.000 ini kalau di apa artinya eh iklim kemudian bisa mendukung tapi kalau curah hujan kadang panas saking luar biasa kemudian hujan ini juga mengakibatkan dampak telur ini merupakan untuk pengaruh juaca lebih-lebih kalau saya lebih jondong ke yang alami bagian tau-tau ini makanya saya tanami pohon centek kemudian ada tangkung kemudian eh apa ada pun pelet itu hanya untuk selingin saja saya enggak setiap hari enggak setiap hari kalau satu hari ini kata-kata saya kasih pakai pakai daun centek kan enggak mungkin habis ya paling besoknya baru kita eh apa kita kosong belum kasih makan nah dua hari kemudian baru kita selingin pakai daun tangkung itu makanya di setiap tanggung saya tanami pohon tangkung itu kemudian untuk empat hari atau lima hari sekali baru kasih pakai tapi yang jelas itu eh ya pelet tapi yang jelas atau kalau saya lebih condong yang cenderung ke pola pakan yang alami kalau air saya memang saya bikin sedemikian rupanya jadi saya kolam ini Pak jadi air itu enggak bikin dari kolam sini ke kolam kolam satu ke kolam dua itu enggak saya masih-masih pengairannya jadi saya jumlah 30 kalau kesana berarti 32 ya kan 32 kalau yang sebelah kiri saya ini nomor genap semua sebelah ini nomor ganyut semua jadi ini saya memang sengaja saya desain untuk pembuangan dari ujung kolam sterilisasi ya kolam paling sana sampai pembuangan itu masing-masing kolam sini juga sendiri untuk pembuangan kolam belakangan juga sendiri jadi ibarat kita mau nguras kolam yang sini aja bisa dan itu kemudian untuk pemasukan kolam untuk pengairan juga dua masing-masing jadi untuk sebelah kiri saya yang nomor ganyut ini ada jalur ini ada-ada-ada ke paralun dua iya yang sebelah sini khusus untuk kolam sebelah kiri saya belas ini kolam untuk belakangan saya ini masing-masing sendiri ya takutnya ini kalau ini kena virus ini kan enggak kena karena airnya masing-masing ada pun pembohongan ini kalau sampai ada curah hujan lebat air pun walaupun debit air itu naik tetap turun lewat pembohongan orang yang namanya katanya itu siri putih penyakit siri putih ini luar biasa memang termasuk pun saya pribadi kemarin ada dua kolam yang kena jadi udah apa yang yang gendala udah nggak bisa ditanggulangi belum bisa ditanggulangi ini belum ditemukan apa untuk menanggulangi penyakit siri putih tersebut ya bahkan sampai sekarang yang jelas itu masih ada gendala setelah siri putih itu ada siri-siri badan pilih-pilih merah yang dialami kendala kalau gendala pemasangan telur tidak ada masalah kalau kami kan kebetulan di kelompok Manunggal itu kan saya punya temen itu yang katakanlah senior daripada saya dia kebetulan sudah berbulut mengenai telur ya dia dijadikan marketing ya dia selain sebagai pengepul lah pengepul ini nanti diarahkan ke pengepul lagi untuk yang di pusatnya itu seperti di Burbalingga ada yang di kejawar itu kalau pemula yang mau terjun kalau bisa itu manfaatkan lahan sekarang kalau istilahnya apa punya lahan sendiri kalau enggak ya berarti kan kita disewa kan gitu seperti saya ini karena nggak punya lahan sendiri kan kita sewa dan gitu loh syukur-syukur punya lahan tersendiri pertama itu minimal itu tiga kalau bukannya penyanyi jangan di lokasi yang sangat rindang kalau di era persawaan itu kan sinar mataharinya kan langsung kalau di daerah perkampungan atau di pergunaan itu kan sangat rindang itu kurang bagus karena sinar mataharinya kurang-kurang itu maksimal oh saya perawatan sehari-hari itu mainin lah apa jangan sampai eh apa tempat mediasi ini perlahan yang pertama kemudian air harus kita kontrol itu jangan sampai depit air kurang dari ukuran minimal itu 70 cm dari dasar tanah karena kalau beramai itu identik dengan air minimal itu kalau petelur itu keren petelur minimal itu 70 cm harapan saya untuk budi daya ikan beramai itu kepingnya itu saya akan melebarkan saya lagi saya kepingnya punya lahan lagi di samping ini itu karena untuk generasi di berikutnya seperti saya punya anak nanti barangkali saya udah tua bisa di selalu naik anak saya bukan hanya keluarganya saya yang jelas itu kepingnya masyarakat petarangan yang sekarang masih nganggur barangkali punya muta ya sedikit demi sedikit lah coba kita tingkatkan masalah perikanan di dosa petarangan itu ayolah coba kita bareng-bareng untuk meningkatkan parah ekonomi kita dengan jalan itu di bidang perikan sangat-sangat menghasilkan menurut saya iya karena sangat menghasilkan bukan hanya untuk penakaran saja kalau bisa saya kepingin teman-teman jangan hanya ini jadi telur enggak enggak keluar kesana artinya teman-teman kita ada yang bikin kolam untuk pendedoran kemudian dari pendedoran ada yang untuk pengisaran kepinginnya saya di kayak gitu di petarangan tapi alhamdulillah teman-teman sih sudah banyak yang ada lagi di desa petarangan sudah jelas-jelas bahwa desa petarangan itu dari resmi dapat meska dari kementerian itu pertanggal 30 Maret kemarin itu jadi pasang Bapak Kampung-kampung terima kasih terima kasih untuk pelantarnya semoga usaha bulidai guraminya tambah sukses dan ditambah maju selamat menikmati